1, 2, 3, aset! Menghadapi IBL musim depan, klub bumi Borneo Basketball akan diperkuat oleh 14 pemain lokal dan 2 pemain asing. Dari 14 pemain lokal yang ada, 6 diantaranya berasal dari Kalimantan dan 2 orang lainnya berasal dari luar Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan misi klub yang ingin memberikan kesempatan pada talenta-talenta basket dari luar Pulau Jawa, khususnya Kalimantan. Saya ingin bersama teman-teman yang menjadi jembatan untuk bisa membawa mereka ini dari daerah bisa berkompetisi di Liga Tertinggi Indonesia dan akhirnya bisa berkontribusi untuk ekosistem bola basket di Indonesia. Harapannya kita bisa meracik sebuah tim yang akhirnya bisa menjadi kuda hitam lah. Saya sih berharap kita bisa melaju sampai ke playoff. Untuk mendampingi pemain-pemain muda yang minim pengalaman, klub asuhan pelatih Tondi Raja Sailendra ini juga merekrut sejumlah pemain senior. Yang terakhir bergabung adalah Wisnu Saputra dan Raymond Sariputra yang sebelumnya memperkuat klub Satria Muda dan Prawira Bandung. Ini tim baru, pemain juga baru semua. Hampir 80% belum pernah main di Liga. Jadi itu memang kita benar-benar start dari nol untuk nyampe di Liga ini. Jadi memang banyak persiapan yang dalam yang kita bilang itu kayak mepet banget. Dan itu yang menjadi tantangan buat saya. Senang banget ya ada kabar tentang tim dari Pontianak yaitu kelahiran saya. Kebanggaan banget bisa bawa Pontianak di Liga Tertinggi Basket Indonesia. Semoga ini menjadi harapan saya bisa memberikan yang terbaik kepada tim ini. Sebagai tim kuda hitam, Bumi Borneo juga tidak mau hanya sekedar lewat di kompetisi bola basket kasta tertinggi di tanah air. Keseriusan membangun tim juga ditunjukkan dengan menggandeng legenda basket tanah air Ali Budimansyah dan mantan pemain timnas asal Pontianak, Rivaldo Tandra di jajaran manajemen. Herlangga Wisnu Haji, Softan Herdiagama, Jakarta.